Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman mahasiswa UNPAM saat ini saya akan sharekan dulu untuk chapter objektif forum diskusi chapter 14 tentu nanti saya akan sharekan kontennya tentang isi dari multinational capital budgeting ya, sampai sekarang kita membatasi dulu untuk pengawalan forum diskusi chapter objektif kita adalah mahasiswa mampu membandingkan capital budgeting analisis antara anak perusahaan dengan orang tua perusahaan atau kantor pusat kemudian bagaimana capital multinational budgeting dapat diaplikasikan untuk menentukan apakah proyek internasional dapat diimplementasikan kemudian tiga selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana perencanaan capital multinational dapat diadaptasikan untuk dimasukkan dalam situasi spesial seperti skenario nilai tukar alternatif atau saat subsidiary financing is considered saat pendanaan perusahaan dipertimbangkan keempat bagaimana rencana menjelaskan risiko internasional dapat diakses keempat itu empat ya empat dari tujuan silahkan berdiskusi dengan teman-teman kalian di pertemuan sebelas ini ya mungkin saya akan kasih beritahu latihan atau pengantar bahwa perusahaan multinasional dapat mengevaluasi proyek internasional dengan menggunakan multinasional capital budgeting seperti yang kalian ketahui kalau misalnya capital budgeting kan pasti ada cash flow ada inflow ada outflow ada inflow ada investasi ada harus masuk ada present value ada estimasi perencanaan uang masuk di masa yang akan datang ada tiga ya kalau gak salah kalau multinasional artinya berarti kita berinvestasi di luar negeri jadi spesifiknya multinasional corporation menentukan apakah international project itu visible visible itu maksudnya bisa dilaksanakan dengan memperbandingkan present value dari expected future cash flow kepada initial investment ya jadi cash flow yang akan didapat itu di present value yang satu dibagi satu plus R pangkat N yang akan yang dapat yang penting bagi projek tipe evaluasi ini dari projek internasional sama dengan evaluasi dari projek domestik sama saja bagaimanapun kejadian yang spesial untuk projek internasional dapat berefek kepada expected future cash flow atau discount rate discount flow discount flow yang membuat multinasional capital capital budgeting lebih kompleks jadi kejadian internasional pasti mempengaruhi beda sama domestik kalau domestik tidak mempengaruhi kejadian internasional misalnya perusahaan multinasional tertentu menghabiskan 100 juta per tahun untuk projek internasional penganggaran multinasional capital capital budgeting penganggaran capital budgeting multinasional adalah fungsi kritis banyak projek internasional irreversible pun terkirakan easily solved susah dijalankan banyak manajer perusahaan manajer keuangan harus mengerti bagaimana menjalankan mengimplementasikan capital budgeting untuk internasional projek sehingga mereka dapat memaksimumkan value nilai multinasional corporation disini MNC multinasional corporation chapter ini menyediakan overview dari capital budgeting proses dan identifikan tipe dari information information yang digunakan oke saya tidak salah saya sudah sudah saya jelasin tapi hilang tapi hilang rupanya saya sudah save rupanya selamat selamat Oke kita lanjut ke Simpulan Simpulan dari Multinasional Corporation Oke lanjut Bisa mari Karena ada 74 objektif Hanya 4 Ada 4 summary Pertama kapital budgeting Mungkin Membuat Perbedaan hasil Dan Perbedaan kesimpulan Tergantung apakah Itu dihubungkan dengan Perspektif perusahaan Multinasional Anak perusahaan Atau dari perusahaan Parent Saat parent Menentukan apakah Mengimplementasikan projek internasional Itu seharusnya Menentukan apakah Projek itu Visible Dari Pemikiran mereka Jadi kalau Pada bab ini Sepertinya Kita akan buat Seperti laba rugi Gitu ya Laba rugi Terus Arus case flow Terus arus case flow Kita present Invitukan Multinasional Capital budgeting Membutuhkan Banyak input Untuk Mengestimasi Investasi awal Periodic Cash flow Nilai Akhir Selfage value Dan Required of Rate of return Quants of this Factor Are estimated The international Project Can be estimated Just if It were A domestic Project Ketika sudah Diketahui Initial Outline Periodic Cash flow Nya Service Value Dari Quants of Return Maka Multinasional Capital Budgeting Bisa Diadaptasi Bisa Sama Saja Dengan Kita Melakukan Domestic Project Jadi Kalau Berinvestasi Diluar Apa Kita Harus Menyiapkan Capital Budgeting Dulu Agar Bisa Lebih Terencana Jadi Tidak Asal Asalan Normalnya Lebih Susah Untuk Menestimasi Case Flow Dari Project Internasional Nilai Tukar Membuat Tambahan Ketidak Pastian Karena Mereka Akan Berdampak Pada Case Flow Ultimately Received By Parent And Result Of Project Internasional Kondisi Internasional Yang Lain Dapat Menghubungkan Harus Kas Akhir Yang Didapat Dari Parent Dengan Memasukkan Pendanaan Persetujuan Pendanaan Parent Versus Subsidiary Financing Of The Project Block Fund Dari Pemblok Pemblokiran Dana Dari Pemerintah Tuan Rumah Dan Pemerintah Insentif Dari Pemerintah Tuan Rumah Risiko Dari Tersama Project Dapat Dimasukkan Untuk Estimasi Present Value Berdasarkan Beberapa Posibel Skenario Untuk Nilai Tukar Atau Faktor Yang Tidak Pasti Lainnya Metode Ini Difasilitasi Melakukan Sensitivity Analysis Or Simulation Silahkan Ber 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 Berdiskusi Nanti akan saya sharekan kontennya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih